Lembah Hunza merupakan sebuah lembah pegunungan yang terletak di Pakistan dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Selain itu, lembah Hunza juga dikenal sebagai tempat penghasil para wanita yang memiliki paras cantik. Namun dibalik itu, lembah Hunza rupanya menyimpan fakta-fakta tersembunyi yang belum banyak diketahui. Lantas, fakta apa saja kah itu? Penasaran? Langsung saja, yuk kita simak fakta tersembunyi lembah Hunza di Pakistan. Lokasi Hunza merupakan lembah bergunung yang terletak di region Gligit, Baltistan, Pakistan. Lebih tepatnya, lembah Hunza berada di ujung utara Pakistan dengan ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Lembah Hunza juga memiliki 3 wilayah, yaitu Hulu Hunza, Hilir Hunza, dan Pusat Hunza. Berada di area pegunungan, wilayah lembah Hunza ini juga dikelilingi oleh rumput hijau, serta pepohonan rindang yang memiliki persona tersendiri. Lembah Hunza ini juga dibentengi oleh 3 pegunungan, yaitu Pegunungan Himalaya, Karakoram, dan Panir, sehingga membuat kawasan ini juga tetap terjaga. Belum lagi dengan aliran sungai yang jernih di wilayah ini, yang terlihat begitu indah. Wajar rasanya jika lembah Hunza didaulat sebagai gambaran nyata dari legenda Shangri-La, karena memiliki keindahan alam dan mempesona. Nah buat kalian yang berkunjung ke lembah Hunza, boleh banget tuh mandi atau meminum air dari aliran puncak gunung lembah Hunza. Kali aja kan bisa jadi cantik dan awet muda. Tak hanya itu, siapapun yang mengunjungi lembah ini akan dibanjakan dengan destinasi wisata seperti Rakaposhi Base Camp, Gletser Hopper, Denau Atta Abad, dan Hunjara Pas. Hmm, boleh banget nih jadi referensi liburan kalian bareng keluarga. Jangan lupa ajak mimin ya. Penduduk Berdasarkan data terakhir yang diperoleh melalui situs nakita.id, jumlah penduduk lembah Hunza berjumlah sekitar 90 ribu jiwa, dan rata-rata penduduk di wilayah ini merupakan penganut agama Islam. Namun, terdapat pula beberapa penduduk di Karimabad yang merupakan penganut syiah. Selain itu, penduduk di lembah Hunza juga menjadi populasi terbesar di Pakistan yang bebas dari buta huruf. Terlepas dari hal tersebut, penduduk di wilayah ini rata-rata berprofesi sebagai seorang petani dan tukang kayu. Koniknya lagi, kebanyakan profesi tersebut dilakukan oleh para wanita. Bahkan, profesi tersebut sudah menjadi hal yang sangat biasa di lembah Hunza. Ternyata nih guys, hal tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sekaligus membantu para suami mereka. Jadi, bisa dipastikan wanita Hunza adalah wanita-wanita tangguh. Suku Di wilayah lembah Hunza, rupanya dihuni oleh dua suku, yaitu suku Burusho dan suku Hunza. Nah, suku Burusho sendiri merupakan suku yang menganut agama syiah dan memiliki tradisi yang masih dijaga hingga saat ini. Meski begitu, asal-usul suku Burusho ini rupanya masih kurang jelas. Namun, banyak yang percaya jika suku ini merupakan penghuni asli Pakistan. Sedangkan suku Hunza merupakan suku yang menganut agama Islam dan dikenal karena penduduknya memiliki umur panjang dan tinggal di dataran tinggi Himalaya. Selain itu, suku Hunza juga dikenal sebagai suku paling misterius di dunia. Hal ini dikarenakan mereka yang memiliki kehidupan yang bahagia dan sehat. Wanita Hunza Seperti yang sudah dibahas di awal video, lembah Hunza memang terkenal akan wanita yang memiliki paras cantik dan awet muda. Bisa dibilang, wilayah ini menjadi salah satu penghasil wanita good-looking and beautiful. Bagaimana tidak, wanita di sana rata-rata memiliki hidung yang mencung, kulit bersih, alis tebal, dan mata yang indah. Bahkan tanpa riasan makeup sekalipun, kecantikan mereka tetap paripurna lho. Hmm, ingin jadi auto-insecure deh liatnya. Diketahui juga jika wanita lembah Hunza memiliki sebuah ramuan bernama Tumuro yang merupakan teh herbal yang diseduh dengan air mendidih dari air es pegunungan. Ramuan tersebut diketahui menjadi rahasia kulit mereka agar tetap halus dan bersih. Selain itu, wanita-wanita di lembah Hunza juga awet muda. Dan dilansir dari beberapa sumber, meskipun wanita di lembah Hunza sudah berusia puluhan ataupun memasuki usia lansia, mereka masih tampak cantik dan terlihat muda. Hmm, kira-kira kalau mimin hijrah ke sana, bisa awet muda nggak ya? Nggak cuma itu aja guys, di usia 40 atau 60-an, mereka masih bisa hamil dan memiliki keturunan lho. Wee, umur segitu, tapi masih kuat untuk hamil. Hmm, ini keren sih. Sementara itu, rata-rata wanita lembah Hunza bisa mencapai 120-150 tahun lho. Ya, kedengarannya mungkin rada-rada mustahil sih. Tapi mau gimana lagi, tau hal ini terbukti ada di lembah Hunza kok. Nah, buat kalian yang nggak percaya, bisa dicek langsung ke sana ya. Pola Hidup Nah, ternyata guys, rahasia di balik paras cantik dan umur mereka yang panjang adalah karena mereka menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hmm, kayaknya bisa jadi contoh yang baik nih. Di mana penduduk setempat gemar mengkonsumsi asupan gizi, seperti protein, lemak, dan karbohidrat yang cukup untuk tubuh. Pada umumnya, makanan mereka berbahan dasar tumbuhan dan dikonsumsi dalam kondisi keadaan mentah. Hal ini mereka lakukan untuk menurunkan resiko atherosclerosis atau pengerasan dan penyempitan arteri yang disebabkan oleh plek kolesterol yang melapisi arteri dari waktu ke waktu. Selain itu, saat mengolah makanan, warga setempat juga sangat jarang menambahkan bahan pengawet atau micin dalam makanan mereka. Wah, kayaknya anak micin akan kesulitan dengan cara yang satu ini deh. Saat menanam tanaman yang akan dikonsumsi seperti jagung, gandum, palawija, aprikot, atau sayur-sayuran, mereka juga tak pernah menaruh pesticida. Penduduk lembah Hunsa juga akan makan dua kali sehari, di mana mereka akan sarapan pada jam 12 dan makan malam. Tak hanya mengatur pola makan saja, penduduk setempat juga kerap melakukan ritual puasa selama 2-4 bulan dalam setiap tahunnya saat musim semi. Dan di saat berpuasa, mereka hanya akan mengkonsumsi jus aprikot yang kaya akan manfaat. Dan dikutip dari womanindonesia.com, mereka sudah diajarkan untuk mengikuti ritual ini sejak usia dini. Hebatnya lagi, penduduk lembah Hunsa juga begitu aktif dalam melakukan keseharian, baik itu mengerjakan pekerjaan rumah ataupun berolahraga. Dengan begitu tak heran juga penduduk di sana tampak sehat dan bugar. Nah, selain menjaga kesehatan dan rajin melakukan aktivitas, penduduk lembah Hunsa juga selalu menjaga lingkungan tempat mereka tinggal agar terhindar dari polusi. Dengan pola hidup seperti itu, wajar rasanya jika penduduk lembah Hunsa disebut sebagai penduduk paling sehat dan bahagia di planet ini. Setuju nggak guys? So, apakah kalian berminat untuk berkunjung ke lembah Hunsa? Jangan lupa tulis di kolom komen ya. Thank you update lovers! Terima kasih telah menonton!